Panggil sayang atau dir sesama kerabat kerja di Malaysia langsung dipecat Komisi layanan publik Malaysia atau SPA baru-baru ini mengumumkan aturan baru bagi para pekerja Dalam aturan tersebut terdapat sejumlah larangan yang harus dipartuhi oleh pegawai agar diri diperhentikan dari pekerjaan Salah satunya yakni adanya aturan yang melarang setiap pegawai negeri memanggil sayang atau dir kepada rekan kerjanya Panggilan tersebut masuk ke dalam kategori pelecehan seksual dan pelanggaran disiplin Dengan sanksi pemutusan hubungan kerja atau PHK Dikutip dari The Star, kebijakan PSC itu tertuang pada surat edaran tertanggal 7 April 2023 Yang menyatakan bahwa penggunaan kata-kata tersebut pada rekan kerja termasuk berbagai pelecehan seksual verbal Itu adalah pelanggaran disiplin bagi pegawai di lingkup pemirsa negara tersebut Surat edaran itu juga mengatur pelecehan fisik seperti menyentuh, memegang, merabah, mencium, memeluk, dan menganiaya Selain itu, tindakan seksik juga dianggap sebagai pelecehan seksual visual Yakni aktivitas mengirim, menerima, atau meneruskan pesan, foto, atau video yang mengandung usus seksual Jika pegawai negeri melakukan tindakan pelecehan sebagaimana yang sudah disebutkan Dapat menghadapi tindakan disiplin berdasarkan peraturan 4A Dari peraturan pejabat publik atau perilaku dan disiplin tahun 1993 Jika korban ingin melaporkan tindakan pelecehan tersebut Pelat edaran itu menyebut korban harus merinci apa yang mereka alami Waktu, tanggal, dan tempat kejadian saat melapor Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya